Desas-desus uji coba timnas Indonesia melawan Argentina di FIFA Match Day, sepertinya bukan gembar-gembor semata. Hal ini diketahui dari laman resmi PSSI, www.pssi.org, memuat galeri teaser kosong untuk mempersiapkan pertandingan tersebut dengan judul Indonesia vs Argentina. Informasi tersebut tayang Rabu 3 Mei 2023, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun setelah beberapa jam viral, informasi tersebut hilang dari pantauan website PSSI di sore harinya. Meski infonya tidak bisa diakses lagi, sambutan di media sosial sudah mulai terasa. Terlebih sejumlah media Argentina, seperti El Litoral, Fafel, hingga ARK FC, memberitakan kemungkinan tim Tenggo menjalani Tour Asia pada FIFA Match Day Juni mendatang. Disebutkan, dua negara yang hampir pasti menjadi lawan timnas Argentina adalah Cina dan Indonesia. PSSI hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Namun dari Exko PSSI, Arya Sinulinga, terbersih kode positif mengenai kedatangan timnas Argentina ke Indonesia. Tunggu aja kabar baiknya, ucap Arya. Lantas, berapa biaya mendatangkan kesebelasan top sekelas juara dunia seperti timnas Argentina? Dengan bergelimang pemain bintang, mulai dari Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Lautaro Martinez, sudah pasti Argentina memiliki daftar harga yang cukup tinggi. Yang jelas, itu tim besar. Sebagai gambaran kalau ngomongin masalah tim yang besar-besar dengan market Asia, sudah di atas 3 juta dolar, kata Andika Suksmana, CEO Deput Balisius, yang merupakan salah satu penyelenggara ajang olahraga di Indonesia. Harga fantastis untuk mendatangkan anak asuh Lionel Scaloni pun disebutkan Arief Putrawi Caksono, CEO Nine Sports, salah satu promotor olahraga sepak bola di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, harganya 5 juta dolar. Itu belum jadi juara dunia. Jadi saya rasa kalau sekarang, mestinya harganya pasti berubah, ucap Arief. Angka yang disebut Arief mencapai sekitar 73 miliar rupiah. Itu masih bisa berubah tergantung beragam faktor. Termasuk kedatangan sang bintang, Lionel Messi. Kehadiran sang mega bintang tentu akan membuat harga menjadi lebih mahal lagi. Selain masalah bayaran, dalam mendatangkan tim sekelas Argentina, pihak Indonesia juga harus memberi fasilitas dan layanan terbaik seperti dari transportasi, akomodasi, dan keamanan. Ini tentu perlu tambahan biaya yang cukup besar juga. Dengan jumlah pengeluaran yang fantastis, lantas apa yang bakal didapat timnas Indonesia atas kehadiran timnas Argentina? Jawaban tertinggi pastinya, pengalaman. Masalahnya, pengalaman seperti apa yang diharapkan? Karena sudah pasti pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, akan memanggil sejumlah pemain muda saat menjalani laga persahabatan tersebut. Sehingga, harapan mendapatkan pengalaman menghadapi real timnas Argentina sudah pasti tidak didapat. Yang juga pasti, Argentina tidak akan mengeluarkan penuh kemampuannya. Yah, hanya sekedar seperti latihan saja. Cari keringat, just for fun. Seperti hiburan. Entertainment bagi masyarakat Indonesia. Bisa juga hanya mendapatkan perasaan bangga kalau pernah main dengan juara dunia, Argentina. Semacam perasaan datang di restoran super mewah dan makan menu yang mahal harganya. Setelah itu, ya sudah. Yang tertinggal hanya perasaannya. Kalau hitung-hitungannya uang dan manfaat, biaya sebesar 73 miliar lebih untuk laga eksibisi Argentina, bisa digunakan membeli minimal 8 unit VAR. VAR atau Video Assistant Referee ini, adalah teknologi yang bisa menampilkan tayangan ulang, suatu adegan di pertandingan. Alat ini terbukti membantu asib dalam pengambilan keputusan. Tak heran, VAR dipergunakan Liga Seri A sampai Bundesliga. Demikian juga kejuaran piala dunia. Di Asia, hanya Vietnam dan Thailand yang baru memiliki. Itu pun jumlahnya hanya dua. Sedangkan Indonesia, masih belum punya. Dengan alasan itu banyak yang menilai, ketimbang harus mengeluarkan kocek besar demi melawan Argentina, lebih baik dana digunakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Atau, ini cuma pikiran kau mendang-mending aja ya guys? Yang kurang semangat dan antusias. Buktinya, Sandi Walsh, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, justru tampak terkaget-kaget mendengar rencana duel Indonesia versus Argentina. Sandi yang sedang berada di sebuah tempat makan, lantas menaruh telepon selularnya di meja dan meletakkan kedua telapak tangan di mulut. Juara dunia. Argentina. Akan datang ke Indonesia melawan kita. Messi, ucap Sandi seolah tak percaya dan menempatkan kedua telapak tangan di belakang kepala. Antusiasme Sandi tak bisa dibendung. Raut muka bahagia terpancar dari wajahnya. Sandi mengapresiasi ketua umum PSSI, Erik Thohir, atas rencana laga tim Indonesia melawan kesebelasan pemilik tiga gelar juara dunia. Ketua umum baru PSSI, Erik Thohir, kerja luar biasa, kata Sandi. Ini akan memberi kesenangan yang begitu besar bagi kami pemain dan orang-orang yang tinggal di Indonesia. Kalau kalian, setuju yang mana? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa, like, subscribe, dan share, kalau kalian suka videonya. Terima kasih. Terima kasih.